Selamat datang di channel badminton pro, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia buru tangkis Para penggemar buru tangkis atau yang kita sebut dengan sebutan badminton lovers di media sosial kini meraman nasib Marcus Gidon yang baru saja menyelesaikan operasi Seperti diketahui, Marcus Gidon baru saja menyelesaikan operasi usai terkena cedera di bagian tumit pada kaki kanannya dan harus absen dari beberapa turnamen buru tangkis Hal ini turut menjadi penyebab buat Kevin Sanjaya Marcus Gidon untuk sementara waktu dicerai, sebagaimana diungkapkan oleh pelatih ganda putra Harry Iman Pirngadi atau Harry Ibi Usai bercerai dari Marcus, Kevin Sanjaya sendiri dipasangkan untuk sementara waktu dengan juniornya di PBSI dan PB Jarum yakni Rahmat Idayat Sementara itu, Marcus Gidon sendiri harus melakoni pemulihan usai melangsungkan operasi, di mana ini bakal memakan waktu yang lama Momen Marcus selesai operasi tumit kanannya tersebut, langsung dibagikan olehnya dalam unggahan di Instagramnya belum lama ini Operasinya sudah selesai, sekarang waktunya untuk beristirahat dan kembali dengan keadaan yang lebih kuat, tulis Marcus Gidon Terima kasih Prof. Nick Vanjik dan Prof. Dr. Nikolas Sontak saja, momen yang dibagikan Marcus tersebut menjadi perbincangan di media sosial di mana beberapa badminton lovers memprediksi nasib tandem Kevin Sanjaya Marcus Gidon itu Ya, Harry Ipi sendiri mengungkapkan Rahmat Idayat hanya menjadi partner sementara Kevin, sehingga duet Kevin Sanjaya Marcus Gidon dapat kembali disaksikan di masa depan Kevin Sanjaya Marcus Gidon memang menjadi pasangan ganda putra yang tengah menuai sorotan dalam beberapa turnamen buru tangkis terakhir Mantan ganda putra peringkat 1 ranking BWF itu memang tengah merosot performanya Salah satu penyebabnya adalah Marcus Gidon yang dibekap oleh badai cedera Sementara itu, beberapa waktu lalu Marcus telah menjalani operasi di bagian tumit kanannya Namun belum diketahui pasti kapan ia akan comeback di lapangan buru tangkis Momen ini lantas menjadi perbincangan badminton lovers yang meramal nasib Marcus usai operasi sebagaimana dalam tuitan akun twitter at AC Malik Dan segera kembali untuk mengguncang dunia sebagai juara, amin, tulis akun penggemar buru tangkis tersebut Sebagai informasi, keprah Kevin Sanjaya Marcus Gidon di musim 2023 terbilang kurang memuaskan dengan paling jauh melaju hingga babak semifinal saja Yakni di turnamen Tehran Open 2023 pasangan berjuduk Geminons itu terhenti di semifinal dari wakil Cina Liangwi Kang Wangca Sementara itu, turnamen yang diikuti Marcus sebelum cedera adalah Singapore Open 2023 Dimana mereka terhenti di babak 16 besar Kevin Marcus harus mengakui ketangguhan ganda putra Jepang Takuro Ho Gioko Kobayashi Di babak 16 besar Singapore Open 2023 lewat 2 game langsung